Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke guys jadi seperti yang aku sedang tulis di thumbnail dan aku akan mereview salah satu snack dari Piatos ini yang rasa sambal terasi ini aku penasaran banget kira-kira gimana ya rasanya apakah enak apakah emang mirip atau tidak dengan sambal terasi yang asli kalian pasti juga penasaran kan kalau kalian penasaran jangan di skip ya oke guys jadi seperti yang kalian sudah tahu kalau Piatos ini adalah salah satu snack kentang instan yang emang banyak diminati salah satunya ini ini adalah rasa sambal terasi tuh ini untuk harganya sendiri dia sekitar 7500 rupiah untuk isi 22 gram ini juga di kemasannya itu seperti ini ini untuk kemasannya tebel banget terus warnanya juga cantik ini ada gambar terasinya gambar terasi ini ini ada kentangnya terus di tulisan belakangnya ada tulisan dan temukan serunya cita rasa asli Indonesia dalam Piatos Indonesia Authentic Flavor jadi ini ada hashtagnya jadi ini ada hashtagnya serunya beda terus juga ada komposisinya penasaran mau nyoba kalian pasti penasaran kan jangan di skip jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe sekarang bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang supaya aku lebih semangat lagi buat video oke kalian bisa lihat banyak banget tuh banyak banget untuk wanginya masih kayak wangi varian Piatos yang lainnya tapi kalau rasanya aku belum pernah coba ini makanya aku penasaran oke guys jadi mungkin tujuan snack Piatos menciptakan rasa baru yang tradisional itu seperti sambil terasi ini supaya menciptakan rasa cita rasa asli Indonesia kan biasanya sambil terasi itu memang identik dengan warga Indonesia kan karena terkenal dengan keenakannya ke ini mana ya sambil terasi itu yang pastinya beda dari yang lain sekarang aku mau coba Bismillahirrahmanirrahim bentar bentar untuk potongan snacknya seperti ini tuh coba ya Bismillahirrahmanirrahim masukan banyak mungkin lihat sebentar guys kalian pasti nungguin ya oke jadi gini yang aku rasakan rasanya tuh bukan kayak sambil terasi cuman kayak ada rasa khas pihak tos gimana sih guys buat kalian yang pernah makan pihak tos pasti kalian enggak asing kan cuman sekali kita gigit di lidah kita bisa merasakan sedikit pedas tapi yang enggak terlalu pedas tapi ini menurut aku lebih menonjol ke gurih menonjol ke manis jadi pertengahan antara gurih dan manis ini cocok banget buat kalian yang pengen makan sinek kentang yang enggak terlalu suka kuri tapi suka yang rasanya di tengah-tengah ini pas tapi kalau sensasi terasinya tuh kalau menurut aku enggak ada sama sekali tapi kalau ada rasa pedasnya sedikit ada kalian suka enggak sih makan sinek kentang kayak gini kalau aku sih memang suka dengan sinek kentang istan seperti ini untuk potongannya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis aku heran aku heran kok gak ada rasa terasinya sama sekali sampai aku kan biasanya kita bisa merasakan rasa makaran ketika kita gitu kan mesti kayak masuk ke seluruh rongga mulut kita tapi ini kayak gak ada sama-sama ya cuman untuk rasanya aku suka enak kelari kelari setiap selamat menikmati buat kalian yang penasaran rasanya seperti apa kalian bisa langsung cobain tapi kalau menurut aku ini emang rasanya itu enak banget cuman kayak bau terasinya itu gak ada sama sekali kalau menurut aku cuman rasanya itu emang benar-benar enak dipadukan dengan perpaduan gurih tapi gak terlalu asin tapi masih ada manis-manisnya gitu juga ada rasa pedas-pedasnya tapi yang gak terlalu wow gitu oke 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 selamat menikmati oke guys jadi ini gak akan aku habiskan karena dengan harga 7.500an aja kalian bisa dapetin snack sebanyak ini ini udah aku makan gak sampai setengah kayaknya ini cocok banget buat kalian yang pengen ke meal tapi dengan harga terjangkau bisa dapet cemilan sebanyak ini ini cocok banget buat kalian yang pengen buat nonton youtube, netflix atau buat kalian yang lagi santai-santai pengen nyemil ini cocok banget sekarang aku masukin nanti oke guys jadi segitu aja review Piatos rasa sambil terasa laku buat kalian yang suka jangan lupa di like, comment, tulis komentar dan saran kalian dan like video aku juga jangan lupa yang terpenting buat di subscribe bantu channel aku supaya channel aku akan berkembang supaya aku lebih semangat lagi bikin video oke guys thank you for watching and see you on my next video goodbye bye bye selamat menikmati